Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta maaf kepada TNI mengakui telah melakukan kesalahan prosedur dalam proses penangkapan dan penetapan tersangka Pejabat Badan Sarnasional atau Besarnas. Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah adanya pertemuan antara KPK dan TNI di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat 28 Juli 2023. Seperti diketahui sebelumnya dalam Giat Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK di Jalan Raya Mabes Hankam, Cilangkap, Jokarta Timur dan di wilayah Jatira dan Jati Sampurna, Bekasui pada selasa 25 Juli 2023 lalu, penyidik mengamankan 11 orang, yakni dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Termasuk Lekol ADM Afribudi Cahyanto selaku Koordinator Administrasi atau Koorsmin Kepala Basarnas atau Kabasarnas. Hingga akhirnya KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus tugaan suap pengadaan proyek ala deteksi korban reruntuhan. Lekol ADM Afribudi Cahyanto hingga satu di antara tersangka yakni Kepala Basarnas Republik Indonesia, Marse Kalmadia atau Marsda TNI Henry Alfiendi. Adanya proses tersebut dianggap TNI menyalahi ketentuan yang berlaku. Komandan Pusat Polisi Militer atau Dampus POM TNI Marsda Agung Handoko mengatakan ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Menurutnya, apa yang dilakukan KPK menetapkan personel militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Kepala Babinkum TNI Lex Dakres Nobuntoro juga menjelaskan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit aktif tunduk pada ketentuan Undang-Undang Tersebut dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer ketadia diatur mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan hingga pelaksanaan eksekusi.